Untuk sahabatku Rere, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan kuburmu mengampunkan segala dosa-dosamu semasa hidup memberikan tempat terindah di syurganya Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang Jumpa lagi dengan mahasiswa siluman Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kisah pendakian Jessica Pramudita ketika mendaki di Gunung Sumeru untuk yang keempat kalinya karena pada pendakian sebelumnya, dia tidak pernah mencapai puncak mahameru Mau tahu alasannya? Mari kita mulai ceritanya Tapi sebelum itu, seperti biasa, tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada cerita menarik baru dari kami Gunakan netponmu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan Semeru, 9 Agustus 2014 Saya Jessica Pramudita Aku kelahiran Batu Malang Sebuah tanah kelahiran di Gunung Sumeru Ini kisahku di pendakian yang keempat Karena ketiga kalinya aku mendaki di Sumeru Namun tidak pernah berdiri di puncak mahameru Karena banyak sekali halangan yang datang dari berbagai gangguan alam Juga karena gangguan dari jailnya astral gaib Gunung Sumeru Pagi ini aku sangat pengen kembali ke Sumeru Mengulang langkahku, namun tidak mau lagi gagal sampai ke puncak Seperti beberapa bulan yang lalu Kuraih handphoneku, kuhubungi sahabat terbaikku Namun lama ga diangkat-angkat panggilan teleponku Halo, Assalamualaikum Re Halo, Assalamualaikum Jess Tungguin pagi-pagi kamu telepon, ada apa ini? Aku pengen naik Sumeru Re, temenin ya Hah? Kamu gila? Sudah tiga kali gal muncak masih mau naik lagi Please ya temenin Iya-iya, sama siapa aja mau nancaknya emang Jess Gampang lah itu, nanti aku hubungi temen-temenku yang lain Setelah ku tutup telepon ini, aku coba hubungi temen-temen yang lain Setelah semua oke, hari juga sudah diputuskan Aku jadikan rumah sebagai titik temu dengan pendaki yang lain Karena rumahku yang terdekat dengan jalur pendakian Esokan harinya, pas di tanggal 9 Agustus Aku terbangun dengan semangat baru Hari yang akan mewujudkan impianku menggapai puncak Mahameru Assalamualaikum Terdengar suara yang tidak asing lagi buatku Siapa lagi kalau bukan suara sahabatku, Rere Waalaikumsalam Jawab tanteku yang kebetulan saat ini sedang di rumah Liburan kerja dari luar kota Jesse ada tante Tanya Rere yang sudah berdiri dengan style ala pendaki Dengan keril besar di punggungnya Ada tuh neng Ayo masuk dulu Tak seberapa lama aku dengar tanteku memanggil dengan suara cerewetnya Yes, Jessica Ada temanmu nih dateng nih Iya tante, suruh tunggu sebentar Setelah aku keluar kamar sambil menyeret karir jumbo ku Kulihat Rere sudah menunggu di sofa ruang tamu Loh kok sendiri Yang lain mana Tanyaku Iya bentar lagi masih di jalan Bentar lagi nyusul kok Sambil menunggu yang lain dateng Kami lewati Waktu dengan obrolan ala mak-mak Ngegibah, ngegosip, kesana kemari Sampai akhirnya Nongol deh tuh Dion sama Danang Disini aku akan menceritakan Kenapa kami sampai 3 kali gagal moncak sebelumnya Teror di demit Ranukumbolo Yang usil mengganggu kami waktu itu Tentatan kejadian demi kejadian di tempat itu Gengguan pas pendakian terutama Dijailin astral Yang berwujud wanita seram Pendakian kedua Makhluk yang ada di danau Ranukumbolo Mewujudkan sesosok anak kecil yang sangat jail Yang paling parah Pendakian beberapa bulan yang lalu Karena temanku Kebetulan saat itu datang bulan Alhasil Terpaan keusilan lembut sangat menjadi-jadi Sampai kejadian temanku kerasukan Dan meminta darah segar Ini kerasukan vampir apa ya? Hingga akhirnya Setiap kejadian itu Aku dan teman sependakianku Memilih turun Dan tidak melanjutkan perjalanan horor waktu itu Kembali ke cerita Saat kami berempat sudah komplit Untuk membahas perjalanan yang akan kami ulang kembali Tiba-tiba entah dari mana Ada yang usul Kalau pendakian Ditunda sampai tanggal 12 Agustus Dengan tujuan Bisa merayakan Kemerdekaan Republik Indonesia tercinta di puncak nanti Sembari nunggu hari itu Kami berempat Putuskan jalan-jalan dulu ke Bromo Dan melistirahat ke Lumajang Di rumahnya Danang Ya lumayanlah untuk fisik Dan menunggu hari yang sudah ditentukan Agar dapat merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus di puncak Mahameru Pagi ini tanggal 12 Agustus Kami meluncur lagi ke Malang Dengan naik motor berboncengan Perjalanan ini Akhirnya Kami sampai area penitipan motor Yang kebetulan rumah saudaraku sendiri Kita berjalan dengan semangat dan tekat baru Semangat untuk terus sampai ke puncak Dan tidak mau gagal seperti sebelumnya Tekat yang siap hadapi segala mistisnya Gunung Semeru Siang ini kami sudah sampai di base camp Ranu Pane Aku selalu berpikir kejadian teror di Ranu Kumbolo Kutepiskan pikiran negatif yang menghantuiku Ayo semua berbudu Ajakku ke mereka Agar kita naik dalam keadaan suci Dan berharap Tidak ada gangguan gaib apapun Kita bergiliran mudu dengan air mineral Yang sudah kami siapkan dan sholat terlebih dahulu Yon Kamu urusin maksinya Iya sayang Jawabnya sambil jangan cengir Nah terserah lah mau panggil apa dalam hatiku Tak seberapa lama Dion berlari kecil menghampiriku Oke semuanya sudah beres Dari tadi kek lama banget bangke bangke Ujarere yang jutek terlihat kesal Reje keumungan Kita ini mau bertamu ke Semeru Danang coba mengingatkan tere Yang sedari tadi hanya diam Gitu dong nang ngomong Dari tadi diam aja Ucapku untuk memudarkan suasana Yang mulai pada PT dengan sendirinya Entah pengaruh apa Suasana asik itu seketika berubah Rere jadi uring-uringan Setelah semua beres Cek ulang perlengkapan oke Kita berdoa terlebih dahulu Dengan pemimpin Dion Sang mantanku He he Perjalanan kami lanjutkan Tanupani Kini kita tinggalkan Menyusuri tanjakan demi tanjakan Dengan harapan yang besar Pendakian akan sangat terasa berat Jika hanya diam-diaman Antara satu dengan yang lainnya Hingga akhirnya Aku bernyanyi Walau dengan nafas yang was-wasan Dan akhirnya semuanya ikut bernyanyi Dengan nada masing-masing Yang tak karuan Jadi maklumlah Pendakian sambil nyanyi Nafas kadang nyampe kadang enggak Hingga 3-4 jam Lama nya kami melangkah Memijakan kaki pendakian ini Sudah terlihat kembali Hamparan dan nol Dan banyaknya burung Yang sedang dikasih makan Oleh para pendaki Tuh kan Ranukum bolo lagi Rere mulai mengucapkan lagi Umum anehnya Seakan dia melihat masa itu Yang dimana Dia pernah kerasukan di area ini Udah Rere Banyak hindu aja Dengar tuh Rere Ucapan Danang Oke Kita ngecam disini ya Sebentar lagi hujan kayaknya Danang mengajak kami Ngecam di Ranukum bolo Yang jelas-jelas Disini adalah momok bagi kita Teringatakan semua teror Dan di Ranukum bolo Akankah gangguan itu ada lagi Malam ini Batin masih selalu bertanya Tapi alam pun Menandakan Jika berlanjut Juga tidak mungkin Karena mendung Menghitam Yang sebentar lagi Turun hujan Setelah tenda didirikan Sama Dion dan Danang Aku sama Rere Siapkan makanan Ya Makanan istimewanya Para pendaki Adalah Minstan Plus telur Tendak ini berdiri Dan makanan Siap dimakan Aku Ajak yang lain Untuk sholat asyar Tapi disini Dion sama Rere Malah milih rebahan Karena capek Aku dan Danang Yang sholat berjamaah Berdua Tapi disini Kami berdua Tidak tahu Arah kiblat Sementara Kompas juga tidak bawa Yang lucunya lagi Danang asli Kelahiran Lumajang Tapi juga tidak tahu Kemana arah selatan Kami putuskan Sholat menghadap Ke danau Dan memohon Kepada Tuhan Jika arah ini salah Maka ampunilah Kami hanya menunaikan Kewajiban Sebagai hambamu Akhir dari sholat Dilanjut Dengan Danang Yang bertadarus Untuk tujuan Membentengi Dari gangguan jin Setempat Aku hanya rebaan saja Lepaskan lelah Sambil membaca novel Yang selalu Aku bawa ketika muncak Ngapain kamu kesini Pulang Pulang Tiba-tiba Suara wanita Terdengar olehku Untuk menyuruh turun Dan pulang Suara siapa itu Sementara Rere terlelap Dalam tidurnya Sore ini Akhirnya Hujan pun turun Dengan berembusnya Arah Menambah kesan Yang membuatku Tidak nyaman Bayangan wanita Berwajah menyeramkan Kembali melintas Suara yang Kini ku dengar Seakan melarang kami Untuk bertamu Ke alam semeru Danang Yang masih Melakukan Magaran Dengan melantutkan Ayat-ayat cuci Al-Quran Tiba-tiba Dion berteriak Penuh emosi Ayo Kita lanjut Perjalanan ke atas Hujan sudah reda Padahal hujan Masih bercampur Angin di luar sana Apa Sion Di luar Masih hujan lebat Mau naik Naik Yang ada hip Bentar Jawabku Setengah emosi Sudah-sudah Kita tunggu Besok baru naik Malam ini Disini saja Gak ada yang Kemana-mana Danang Yang menanangkan Suasana Danang ini Punya keperibadian Yang istimewa Menurutku Memang lebih pendiam Tapi pola fikirnya Dewasa Bisa menjadi panutan Dia juga orangnya Alim Dalam beribadah Dion yang kesal Dan tak kenapa Dia mengira Hujan di luar Sudah reda Sementara hujan Angin Mengguyur kami Di tepian Denomistis ini Menjelang Waktu mahrib Aku dengan Posisi berbaring Meneruskan Membaca novel Danang melanjutkan Bermunajat Sementara Rere dan Dion Tidur di waktu Yang tidak Sewajarnya Kucium Bau amis Darah yang Sangat pekat Angir Hingga Berubah Bau yang Sangat Wangi Melati Berganti Kini Berbau Seperti Dupa Kemenyan Yang Dibakar Aku Tanya Ke Danang Soal Bau Bawaan Ini Nang Danang Kamu Nium Nggak Bau Mati Nggak Aku Cium Bau Amis Aku Langsung Merinding Saat Itu Hingga Aku Lihat Jam Tanganku Menunjukkan Pukul 7 Lebih 8 Menit Sudah Kelewat Mahribku Lalu Aku Ajak Danang Untuk Surat Isya Dan Menjempak Magrib Yang Tak Terasa Terlewat Karena Gangguan Bauan Yang Membuat Takut Malam Yang Kami Lalui Seakan Panjang Terasa Waktu Lambat Bergerak Hujan Yang Terus Menguyur Bumi Agak Mulai Tenang Tidak Bercampuran Angin Namun Suhu Malam Ini Sangat Dingin Terasa Ditambah Hawa Magis Yang Bersumber Dari Alam Lapar Dan Mengajak Masak Makan Malam Kami Pun Makan Berempat Setelah Memanggunkan Dion Usai Makan Aku Menata Carrier Untuk Membatas Tidur Aku Tidur Di Sebelah Rere Dan Di Sisi Lain Dion Sebelahan Dengan Danang Ketika Mereka Bertiga Tidur Aku Masih Resah Atur Posisi Yang Serba Salah Karena Tidak Nyaman Kembali Bau Lagi Ya Allah Lindungilah Aku Juga Semua Sahabatku Kami Disini Hanya Mau Mewujudkan Mimpi Untuk Merasakan Indahnya Puncak Mahameru Ku Bangunkan Rere Yang Ada Di Sebelahku Namun Dia Tidak Terbangun Justru Malah Danang Yang Terbangun Kamu Kenapa Jess Kamu Nyum Bau Amis Lagi Enggak Enggak Tuh Udahlah Istirahat Saja Baca Doa Doa Lalu Kuoleskan Minyang Kayu Putih Di Bawah Hidungku Berharap Bisa Menyelangkan Anjirnya Bau Darah Itu Hingga Aku Terlalap Tidur Dan Terbangun Lagi Kulihat Danang Yang Masih Duduk Nang Nggak Tidur Belum Jess Kamu Dengar Nggak Ada Penyibunya Seperti Kereta Kencana Melintas Hah Aku langsung Bengong Mendengar Kata-kata Yang keluar Dari Mulut Danang Semua Gangguan Aku Rasakan Sampai Datang Waktu Subuh Akhirnya Kita Prepare Perlengkapan Untuk Lanjut Nanjak Pagi Ini Namun Kembali Jailnya Lelembut Tak Selesai Pagi Ini Kami Yang Menyusuri Tanjakan Cinta Tapi Serasa Lama Banget Seperti Hanya Mengulang-ulang Melewati Tanjakan Ini Akhirnya Kami Putuskan Berhenti Dan Memajatkan Doa Sebisa Kami Semua Alhamdulillah Akhirnya Kami Bisa Keluar Dari Tanjakan Cinta Yang Terus Berulang-ulang Kami Lalui Istirahat Dulu Anjak Dion Kami Beristirahat Sambil Ngobrol-ngobrol Namun Di Selaselang Ngobrol Kembali Dion Bikin Ulang Dengan Menanyakan Apa Doa Yang Kami Ucapkan Dalam Hati Saat Diputar-putar Di bawah Tadi Kalian Berdoa Apa Tadi Aku Berharap Sampai Kepuncak Di Pendakian Ini Jawab Rere Kalau Kamu Jes Sama Doaku Seperti Rere Kamu Aku Berharap Kita Semua Selamat Sampai Pulang Nanti Jawaban Yang Sangat Dewasa Menurutku Lalu Rere Bertanya Emang Kamu Berdoa Apa Yon Aku Berdoa Agar Bisa Balikan Sama Jesse Jawaban Yang Buat Aku Hilang Mood Mendengarnya Apaan Sion Dari Kemarin Manggilnya Sayang Sayang Berdoa Begitu Pula Sudah Yok Lanjut Jalan Jalan Danang Mengajak Kami Beranjak Kami Susuri Perjalanan Lagi Sampai Akhirnya Aku Tersadar Kalau Kami Sekarang Sudah Berpisah Aku Hanya Berdua Dengan Danang Sementara Dion Dan Rere Yang Tadinya Di Belakang Tidak Terlihat Lagi Singkatnya Kini Telah Sampai Dikalimati Hingga Aku Bisa Lihat Tena Berjejar Di Area Ini Mereka Mana Yang Muncul Muncul Kita Tunggu Dulu Mereka Disini Jess Hingga Tengah Hari Berlalu Kami Menunggu Mereka Dikalimati Tapi Tidak Kunjung Datang Sebaiknya Kita Turun Susul Mereka Hah Gila Apa Kita Sudah Disini Masa Mau Turun Lagi Aku Gak Mau Gagal Sampai Puncak Lagi Nang Ke Egoisanku Mulai Muncul Saat Ini Karena Memang Tidak Mau Gagal Lagi Bercujut Di Atas Mahameru Bukan Karena Aku Tidak Setiak Kawan Tapi Kalau Turun Lagi Alangkah Lelahnya Bakal Nenjak Naik Lagi Bagus Ditunggu Sampai Mereka Tiba Begitu Fikiranku Saat Itu Walau Terlihat Memang Egois Sampai Aku Dan Dan Mendirikan Tenda Di Area Ini Mahrib Kini Datang Namun Mereka Berdua Takunjung Tiba Kami Berdua Turun Mencari Rere Dan Dion Dengan Meninggalkan Semua Peralatan Setelah Tiba Dan Menemukan Mereka Berdua Yang Ternyata Hanya Muter-Muter Di Area Situ Saja Alhamdulillah Alhamdulillah Kami Bisa Menjemput Mereka Dan Mengajak Naik Kekali Mati Tempat Tenda Kami Yang Masih Aman Di Tempat Ini Kubuatkan Mereka Makan Namun Disini Kuberhatikan Kedua Sahabatku Ini Ada Kekanjilan Di Mereka Berdua Lebih Banyak Diam Hingga Pandangan Terlihat Kosong Apakah Ini Memang Kedua Sahabatku Kenapa Dengan Mereka Berdua Yang Terlihat Sangat Ganjil Biasanya Rere Dan Dion Mereka Adalah Sama-sama Cerewet Dan Suka Ngomong Tanpa Rem Lagi Sedikit Pesan Layaknya Ketika Bertamu Maka Disitulah Kita Bisa Menghormati Tuan Rumah Dengan Sikap Sopan Berdua Laku Yang Baik Dan Berniatan Yang Bersih Bagaimanapun Kita Wajib Menghormati Makhluk Lain Dan Menyakini Mereka Itu Ada Dan Diciptakan Sebelum Adanya Manusia Kulihat Rere Sangat Kedinginan Karena Terlihat Sangat Pucat Pakai Jaket Kure Aku Meminjamkan Jaket Gantungku Berharap Untuk Dia Tidak Kedinginan Yang Paling Aku Takutkan Kalau Dia Sampai Hipo Dia Hanya Mengangguk Dan Memakai Jaket Kuk Selama Kaming Kekim Dikali Mati Pebauan Masih Selalu Aku Mencium Disini Mulai Kudengar Suara Gending Gamelan Mengalun Namun Kulihat Yon Dan Rere Kini Tertidur Jess Kamu Tidur Dan Nang Bertanya Kepada Aku Belum Nang Aku Mau Bertanya Soal Bunyi Gamelan Itu Tapi Aku Urungkan Karena Aku Lihat Yang Lain Sepertinya Tidak Mendengar Gending Jawa Itu Ya Sudah Aku Istirahat Duluan Nges Cape Nibadan Iya Nang Akhir Obrolanku Yang Kini Semua Pada Tertidur Hanya Aku Sendiri Yang Masih Terjaga Dengan Bau Yang Aneh Ditambah Suara Gemelan Yang Mengalun Akhirnya Aku Tertidur Dan Bermimpi Yang Sangat Aneh Didatangnya Oleh Nenek Nenek Dan Dia Mengucapkan Kalian Disini Hanya Tamu Jaga Datak Ramah Kalian Apa Salahku Nek Aku disini Hanya Pengen Naik Puncak Mahameru Bukan Kamu Tapi Temanmu Yang Mengotori Tanah Semeru Sampai Akhirnya Badanku Seperti Ditindih Dan Dicekek Seluruh Badan Unikaku Tidak Bisa Digerakkan Sama Sekali Padahal Mataku Sudah Melek Tapi Kondisiku Susah Digerakkan Jess Jess Bangun Bangun Danang Yang Membangunkanku Kamu Mimpi Apa Doa Berdoa Sebelum Tidur Iya Nang Aku Selat Taju Dulu Yaudah Kita Jamaah Saja Selesai Kami Beribadah Aku Mengobrol Dengan Danang Yang Disusul Dion Yang Kini Ikutan Bangun Namun Aku Merasa Ada Sosok Yang Tinggi Besar Berdiri Di Belakang Dina Kami Entah Yang Lain Merasakan Atau Tidak Kulihat Danang Masih Duduk Dan Membaca Ayat Suci Dion Kini Sibuk Dengan HP Kamu Gak Sholat Dion Enggak Jess Mengin Jawabannya Yang Masih Asik Melihat Kelayar HP Pagi Ini Kami Lanjutkan Perjalanan Di Tanggal 15 Agustus Puncak Mahameru Yang Kami Impikan Namun Disini Kembali Gagalnya Perjalanan Rere Yang Dari Kemarin Terdiam Kini Kerasukan Nenek Nenek Yang Ada Dalam Imbiku Itu Merasuki Rere Berbagi Doa Dan Cara Kami Lakukan Tapi Tidak Membuahkan Hasil Sudah Pegangin Saja Rere Danang Yang Menyuruh Kami Berdua Memegangi Tubuh Rere Namun Rere Terus Melawan Dengan Berbagai Ucapan Bahkan Ancaman Keluar Dari Mulut Rere Disini Aku Hanya Bisa Menangis Berharap Ada Pendaki Lain Datang Menolong Dikali Mati Terlihat Begitu Banyak Tenda Berdiri Tapi Tidak Satupun Kulihat Adanya Pendaki Naik Menolong Bahkan Sekedar Lewat Pun Tidak Ada Ya Allah Berikanlah Pertolonganmu Aku Yang Menangis Dan Tetap Memegang Rere Dibantu Oleh Dion Sangat Lama Kejadian Itu Hingga Danang Dia Memberikan Air Yang Sudah Didoain Tubuh Kerasukan Itu Seketika Jatuh Pingsan Akhirnya Kita Putuskan Untuk Turun Sambil Menunggu Rere Yang Bersadar Kami Duduk Hampir Seharian Disini Satupun Manusia Tidak Ada Yang Singgah Bahkan Terlihat Di Malam Ketiga Ini Kembali Kami Nge Camp Sambil Menunggu Kondisi Rere Membaik Lalu Baru Kita Turun Malam Itu Saat Kami Berempuk Untuk Turun Besok Aku Mau Kita Semua Turun Pulang Nggak Perlu Kita Naik Semeru Lagi Kalau Kayak Gini Yaudah Kita Besok Pulang Jawaban Dion Kudengar Enggak Jess Aku Mau Lanjut Suara Rere Kudengar Lemah Dia Masih Terbaring Memenjamkan Mata Mau Tapan Naik Lagi Rere Lihat Kondisimu Kalau Kalian Mau Turun Terserah Aku Tetap Mau Mewujudkan Mimpiku Jess Rere Kamu Mikir Dong Ya Sudah Biarkan Rere Istirah Dulu Jess Dan Nang Menengahi Perdebatanku Tapi Kan Nang Lihat Kondisinya Iya Jess Sabar Kita Yang Sehat Mesti Ngertiin Yang Sedang Sakit Lebih Baik Berdoa Lalu Istirahat Aku Kini Hanya Menangis Di Sudut Tenda Melihat Sahabat Kecilku Yang Kini Kondisinya Lemah Kini Sudah Dengan Kesepakatan Dan Demi Permintaan Rere Kami Mutuskan Tetap Naik Sampai Kemah Meru Dengan Muapah Rere Yang Lemah Itu Berbagai Susah Payah Dan Kejadian Kami Tempuh Berempat Hingga Akhirnya Sampai Di Puncak Pada Tanggal 16 Agustus 2014 Walau Tidak Bisa Ngecam Dan Merayakan Di Hari Kemerdekaan Seperti Harapan Kami Kami Hanya 15 Menit Merasakan Alam Mahameru Karena Lebih Memperdulikan Kondisi Rere Pada Saat Itu Kami Turun Dan Akhirnya Sampai Di Tenda Kami Beristirahat Lalu Membereskan Semua Peralatan Dan Melanjutkan Turun Agar Kondisi Rere Segera Membaik Dan Berharap Dapat Penanganan Medis Impianku Menapaki Puncak Mahameru Terwujud Meski Kami Tidak Bisa Lama Di Atas Melihat Kondisi Rere Yang Lemah Tetapi Tetap Ingin Mimpinya Tercapai Kali Ini Dengan Memapahnya Kami Lalui Medan Terjal Terpaan Padang Pasir Dan Bebatuan Yang Kapan Saja Bisa Jatuh Menipah Kami Kami Memandang Satu Dengan Yang Lain Hingga Tak Terasa Tangis Kumecah Ayo Turun Kasian Rere Iya Jess Sudah Gak Usah Nangis Lagi Dion Menenangkanku Makasih Ya Buat Kalian Sahabat Sahabatku Suara Itu Keluar Dari Sudut Bibir Pucat Nya Rere Yaudah Ayo Jalan Pelan Pelan Kita Turun Ajak Dion Sementara Danang Masih Dengan Diam Rere Dipapah Untuk Jalan Oleh Mereka Berdua Aku Mengikuti Dari Belakang Dengan Membawa Dua Kerir Milikku Dan Milik Rere Kami Yang Tadinya Berjejar Tener Di Are Kalimati Kini Kini Yang Terlihat Hamparanan Luas Dengan Rumput Yang Kuning Mengering Aku Merasa Aneh Disini Nah Danang Aku Memanggil Danang Yang Masih Berjalan Memapah Sahabatku Sudah Des Doa Aja Di Bawah Nanti Baru Cerita Danang Langsung Memotong Ngomonganku Karena Pasti Dia Juga Merasakan Hal Yang Aneh Tindak Tindak Itu Kemana Hilangnya Tiba Tiba Dion Menjabarkan Apa Yang Kita Lihat Sudah Yon Banyak Doa Aja Abaikan Semua Yang Ganjil Kita Lihat Oke Nang Kalimati Yang Kini Kami Lalui Malam Ini Kosong Tidak Terlihat Satu Tidak Pun Atau Satu Pendaki Juga Tidak Ada Yang Ada Hanya Kami Perempat Menapaki Misteri Ini Ya Allah Sampai Kapan Ujian Ini Akan Berakhir Apa Kesalahan Yang Telah Kami Perbuat Hingga Bisa Jadi Seperti Ini Kami Mulai Menuruni Sabana Di Tengah Panas Siang Ini Hingga Tiba Tiba Rere Berteriak Meminta Ampun Dia Menangis Sejati Jadinya Sambil Duduk Menyembunyikan Mukanya Dion Dan Danang Yang tadinya Mau bah Rere Ikutan Congkok Dan Bertanya Rere Kenapa Rere Istiva Rere Kamu Lihat Apaan Rere Dion Jangan Tanya Seperti Itu Danang Terlihat Emosi Pergi 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 Rere Menangis Sambil Tangannya Bergerak Seakan Mengusir Sesuatu Entah Apapun Itu Kami Bertiga Tidak Melihatnya Sampai Akhirnya Rere Mengeram Dan Ketawanya Seperti Nenek Nenek Jelas Dia Kerasukan Lagi Turun Kalian Bertiga Alat Ini Akan Tinggal Di Semeru Siapa Kamu Danang Bertanya Aku Penghungi Semeru Yang Rumahku Sudah Dikotori Oleh Darah Anak Ini Katanya Sambil Tertawa Tiba Tiba Rere Bangkit Dan Mau Berlari Untung Saja Dion Sigap Menangkap Tubuh Rere Kami Bertiga Memegangi Tubuh Rere Yang Kini Mengamuk Sambil Berteriak Anak Ini Harus Mati Tidak Akan Ada Yang Mati Disini Teriaku Dengan Emosi Yang Meluap Kalian Pegangin Jangan Sampai Lepas Ujar Danang Yang Membacakan Ayat Kurusi Juga Kalimah Suci Hingga Keluarnya Makhluk Yang Ada Di Tubuh Rere Kini Rere Pingsan Lagi Aku Bertanya Sama Dion Dengan Marah Marah Apa Yang Kalian Lakukan Disini Sampai Bisa Seperti Ini Aku Tidak Ngapa Ngapain Jess Sumpah Sudah Bilang Aja Waktu Terpisah Kalian Ngapain Aja Jess Tenang Jess Udah Neng Kamu Diem Dulu Waktu Aku Terpisah Sama Kalian Itu Karena Nunggu Rere Yang Kebelet Kencing Jess Dia Kencing Di Balik Pohon Itu Penjelasan Dion Sambil Menunjuk Ke Satu Pohon Ya Tuhanku Kesalahankah Ini Aku Hanya Menangis Dengan Kondisi Seperti Ini Lelah Bahkan Tero Tak Ada Hentinya Ketika Rere Terbangun Aku Memberinya Air Minum Kamu Kencing Dimana Reh Maaf Jess Aku Kencing Di Balik Pohon Itu Aku Lagi Dapet Jess Kamu Datang Bulan Reh Hmm Pantes Meski Aku Kagi Dengan Penjelasan Rere Mau Marah Juga Buat Apa Lagi Hingga Daneng Menyuruh Rere Untuk Menyiram Bekas Kencingnya Dengan Air Yang Dia Kasih Setelah Bekas Itu Disiram Kami Melanjutkan Turun Dengan Kondisi Rere Yang Sudah Bisa Jalan Sendiri Ranuk Kumbolo Kami Lewati Begitu Saja Sampai Kembali Ke Ranupani Dan Beristirahat Di rumah Saudaraku Sambil Menceritakan Semua Kejadian Itu Malam Itu Juga Kami Pulang Aku Yang Diantar Dion Sementara Rere Diantar Sama Danang Beberapa Beberapa Hari Kami Berempat Tidak Ada Komunikasi Sama Sekali Sampai Akhirnya Orang Tua Rere Menelponku Dan Ngasih Kabar Kalau Rere Sakit Semenjak Dari Pendakian Itu Kami Bertiga Yang Menjenguk Rere Mengadakan Selamatan Kecil Kecilan Untuk Kesembuhan Rere Pengobatan Medis Dan Juga Non Medis Sudah Dijalanin Hingga Keluarganya Rere Mengajaknya Untuk Pindah Ke Bandung Hingga Takdir Menonton Rere Berpulang Ke Sisi Tuhan Yang Maha Esa Sebulan Setelah Pendakian Itu Untuk Sahabatku Rere Semoga Allah Melapangkan Kuburmu Mengampunkan Segala Dosa-dosamu Semasa Hidup Memberikan Tempat Terindah Di Surganya Demikianlah Kisah Pendakian Dari Jessica Pramudita Memohon Al-Fatihah Untuk Al-Marhum Rere Selalu Terpencantikan Doa Ini Untuk Musahabat Perjalananmu Sudah Sampai Menggapai Mahameru Mimpimu Terwujud Dengan Perjuangan Itu Kini Beristirahatlah Di Sisi Tuhan Sekian Dan Terima Kasih Jadi Begitulah Pengalaman Dari Jessica Dan Teman-temannya Ketika Mendaki Di Gunung Semeru Ada Banyak Sekali Pelajaran Yang Kita Bisa Ambil Dari Cerita Tersebut Dimana Mendaki Gunung Adalah Layaknya Kita Bertamu Ke Rumah Orang Percaya Enggak Percaya Kembali Ke Pribadi Masing-masing Sampai 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 Jumpa Di Video Kami Selanjutnya Salam Setari Mahasiswa Siduman Sampai